Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Jangan bosen-bosen ya, nonton video aku Di video aku kali ini, sesuai dengan judul Aku ingin membuat makeup tutorial pergi ke party ya guys Ikutin terus tutorialnya ya Dan makeup tutorial di video aku kali ini Gak ribet dan mudah untuk kalian ikutin ya guys Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya Jangan di skip ya videonya Pertama-tama, aku pakai base makeup dari makeover ya guys Agar makeup kita tahan lama ya guys Base makeup ini sangat bagus Cepat meresap di wajah kita Setelah kita aplikasikan di wajah kita Sebelum memakai foundation Kita harus tunggu 3 menit Agar benar-benar meresap di wajah kita Makanya jangan terlalu tebal ya guys Dan jauhkan sekitar area mata Kedua, aku pakai foundation dari Max Factor Dalam memilih foundation untuk wajah kita Satu tingkat lebih terang dari warna kulit wajah kita ya guys Kita tepuk-tepuk menggunakan beauty blend Sampai merata ya guys Ketiga, aku pakai concealer Concealer dari Madam G Concealer ini sangat bagus ya guys Dalam memilih concealer Harus satu tingkat di atas warna foundation Agar warna di bawah mata kita lebih terang ya guys Dan dapat menutupi kantung mata di bawah mata kita Dan concealer ini juga bisa dipakai sebagai base mata kita ya guys Keempat, aku pakai loose powder dari makeover Loose powder ini sangat bagus ya guys Teksturnya yang sangat halus Dan glitter-glitternya yang membuat wajah kita menjadi glowing Ambil sedikit Lalu kita tepuk-tepuk menggunakan brush untuk bedak ya guys Kelima, aku pakai bedak padat dari Formar Bedak padat ini sangat bagus ya guys Agar hasil makeup kita jadi tahan lama Aplikasikan di wajah sampai merata ya guys Bedak ini sangat bagus Dapat menutupi noda-noda hitam di wajah kita ya guys Next, aku pakai contouring dari Madam G ya guys Contouring ini sangat bagus ya Dapat membuat hidung kita terlihat lebih mancung Next, aku pakai eyebrow dari Miniso Pakainya jangan terlalu tebal-tebal ya guys Sebaiknya kita sikat-sikat menggunakan brush kecil Agar alis kita terlihat lebih natural ya guys Next, aku pakai eyeshadow dari Inez Untuk lopak matanya aku pakai warna biru ya guys Untuk ujung matanya kita pakai warna buah-buah tua ya guys Agar mata kita terlihat lebih tajam Untuk depannya aku memakai warna putih ya guys Untuk memberi kesan glowing Dan untuk di atas kelopak matanya juga ya guys Next, aku pakai eyeliner dari Pinkberry Eyeliner ini sangat bagus ya guys Waterproof dan ujungnya sangat lancip Jadi mudah kita aplikasikan di mata Pakainya pelan-pelan ya guys Next, aku pakai eyeliner untuk dibawah mata dari Madam G Yang warna grey ya guys Pakainya tipis-tipis aja ya Next, aku pakai eyeshadow untuk dibawah mata Pakainya sedikit aja ya guys Aku pakai warna biru muda Next, aku pakai mascara dari Flormar Sebelum pakai mascara, kita harus jepit bulu mata kita ya guys Agar bulu mata kita terlihat lebih lentik Dan boleh kita jepit berkali-kali Untuk di ujung matanya, aku pakai eyeshadow warna putih ya guys Next, aku memakai blush on dari Backover Pakainya jangan terlalu tebal ya guys Aplikasikan sampai merata Setelah memakai blush on, kita pakai highlighter dari Latulip Kita pakai di atas tulang pipi kita Dan boleh juga kita pakai di tengah hidung juga Untuk memberi kesan glowing Next, aku pakai lipstick dari Madam G ya guys Lipstick ini sangat bagus ya Tahan lama dan tidak membuat bibir kita menjadi kering Nah ini saja guys, tutorial makeup di video aku kali ini Agar makeup di wajah kita bagus Kita harus pintar-pintar mengaplikasikan di wajah kita ya guys Dan juga kita harus pintar dalam memilih makeup yang cocok untuk wajah kita Agar wajah kita tidak iritasi ya guys Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen Bye-bye, see you next video Bye-bye, see you next video